Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Niga Rage21 Video kali ini Melanjutkan tentang cakram belakang F1JR Kalau kemarin saya sudah kalar Buat video untuk proses pemasangan Kaliper belakang Sekarang adalah proses pemasangan Master rem Di depan, master rem belakangnya Nah, master remnya Saya masih coba-coba ya Ini kan yang bawaan Supra nya Saya kalau lihat-lihat Ini tempatnya sempit banget Benar-benar Space nya itu benar-benar sempit banget Kemungkinan itu saya pakai Punya master rem Ninja Ini bawaan Ninja SS Saya dulu Ini kemungkinan masih bisa dapat ruangnya Jadi kurang lebih posisi nanti seperti ini Kurang lebih supaya seperti inilah Jadi nanti ada sedikit Miring begini nih Nah Kurang lebih seperti itu Nah, nanti ini dibikin sistemnya itu bracket ya Jadi rangkanya Nggak dilas Jadi nanti dibikin bracket Buat megang master remnya Jadi rangka bawaannya tidak Dilas alias utuh lah Nah, ini kemungkinan juga Pakai Drut yang ada di dua ini Basic nya dari rangka Yamaha Alpha Nah, cuman Dikembangkan lagi Jadi rangka F1JR Cuman basic nya tetap ada Jadi ini dulu Waktu saya ngebangun Alva Eh, alva Ngebangun cem Sama aja ya Sama alva basic nya Ini tuh buat pegangan Kiprok Nah, ini bautnya baut 8 Mungkin nanti ngambil dari sini Atau nggak mungkin dari Pegangan bok filter Eh, pegangan bok filter Pegangan Pegangan Bok aki Nah, ini udah ada sedikit yang saya korbankan ya Ini saya potong nih Pegangan Selang hawa ya Selang hawa aki Terus Nanti kemungkinan Ya, sedikit dikorbankan pedal remnya Nanti pedal remnya sedikit dipotong Untuk dudukan join mas remnya Nah, nanti saya belanjain dulu Perlengkapannya Nanti biar saya jelaskan kondisi Di luar seperti ini Oke Nah, ini rangkaian untuk Masang mas rem di depannya Nah, ini Tiang ini nanti Digunakan buat Dari mas rem Atas ke bawah Jadi nanti posisinya Nempelnya begini Kurang lebih Tapi Ini nanti mungkin dipotong Nanti diras ulang Dipendekin Nah, ini bahan dari Ituan Tiang buat Block head Mio Terus ini Apa namanya Pegangan yang Apa namanya Mas remnya ya Nah, ini kemungkinan Saya gak tau juga Bisa kepasang atau enggak Ini kan Sweeter remnya Nanti gak ada Yang bawaannya kan Karena mentok Yang disini Nah, ini saya coba Ganti Pake sweater rem Yang nempel Di master rem Yang di atasnya Yang atas gitu Nah, cuman Saya masih belum tau juga Nanti kira-kira Bisa kepasang atau enggak Takutnya mentok Sama rangka Mentok sama body Cuman Saya udah siapin aja Kalau bisa kepasang Alhamdulillah Gak bisa ya sudah Nah, terus Nanti kemungkinan Pedal remnya ini Nanti dipotong Dan terus juga ini Dibor Buat dudukan Apa Join Master remnya ya Gitu Ya, kurang lebih Nanti pokoknya Nempelnya seperti ini Itu Terus Nanti 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 saya rakit dulu Nah, ini kurang lebih Seperti ini Jadinya Ya, ntar Dipendekin ya Karena Ini Kepanjangan Ntar dipendekin Pokoknya Kurang lebih nanti Pasangnya seperti ini Jadi ada sambungan Terus Ini juga ada sambungan Terus Nempelnya ke Pedal rem Seperti ini Nah, gitu Oke Nah, teorinya Kurang lebih seperti itu Nah, ini karena Nanti saya Pengerjaannya juga Nggak di rumah saya Jadi Saya titipkan teman saya Yang bisa Ngelas Jadi nanti Motornya kemungkinan Saya tinggal Kalau Kalau kira-kira Saya nggak bisa melihat Pemasangannya Nanti saya bisa review Langsung Setelah jadi aja Gitu Kurang lebih Apa Teorinya Seperti ini Pemasangannya Gitu Nah, ini udah sampai Nih Di tukang Las andalan Buat orang Conde Pasti tahu Ini dimana Hihihihi Ntar Kita tinggal aja Motornya Kalau jadi Langsung diambil Sudah jadi ya Ini pegangan Masternya Jadi kurang lebih Posisinya seperti ini Ini yang dikorbankan Pegangan Selang Pegangan Seekring Terus Apa Jadi nggak bisa Pakai switch ramp Nah, nanti Nanti kan Mau saya pakai Switch ramp yang di atas nih Ternyata juga Nggak bisa Mepet juga Kemungkinan Nanti Saya mau bikin Lagi Switch rampnya Di Arem Cuman itu mungkin Nanti Saya juga masih Mikir-mikir lagi Kira-kira Baiknya dimana Cuman yang pasti Sudah selar Untuk master ramp Dan kalipernya Tinggal Pemasangan Selang ramp Oh iya Ini Saya bilang Bawahnya Pakai Apa namanya Nepel Nepel dari bawaan Supra Nya Ntar lah kita Bawahnya dulu ya Mentok nih Nah Nalpot Mas Tidak kelihatan Nah ini detailnya ya Jadi Pedal Apa namanya Pedal remnya Ditambahin Daging lagi Dilas lagi Buat Apa namanya Dudukan Apa namanya Cutikan Cutikan Cutikannya Ke master ramp Nah terus Tiang yang kemarin Dipendekin Terus Disesuaikan Dengan Masternya Gitu Pertama lebih Jadi Seperti ini Nah cuman Ini ada segi kendala Ini Ini mentok sama Apa namanya Tapal kudanya Nah Kemungkinan nanti Saya mau Gerindain sedikit Jadi Mentok ketika Diturunin Santar duanya Nah itu Mentok Mentok di Nanti saya mau Apa namanya Di sedikit Di gerinda Sedikit Ini juga Di Ituin Biar gak mentok Gitu Nah Kurang lebih Detail Platnya Seperti ini Jadi Ngambilnya Dari Pegangan Apa namanya Bok aki Satu lagi Pegangan Yang Ada disini Terus Ini tinggal Di bawah Bikin Mur 10 Terus Ini juga Dipakain Mur 10 Dan ini kan Aslinya kan 12 ya Cuman Gak apa-apa Dibikin 10 Biar Bisa digoyang-goyangin Juga Biar gak terlalu Ngepress Banget Ya Kurang lebih Seperti itu Nah Kan Apa namanya Per pedal remnya Udah gak dipakai lagi Jadi saya Ngekalkainnya Dari sini Dipakain Per Per Perkopling Perkopling Apa aja Yang penting Bisa masuk Hasilnya Dipakain Mur Udah Ini jadi Otomatis Pendangnya Lebih mantep Ini Makin jempolnya Gak kuat Ya Kalau habis Seperti itu Nah Terus Ini pedal remnya Ditambahin Daging Bilas Lagi Karena Gak cukup Untuk Nyari Titik tumpunya Saya Ditambahin Itu Nah Ini Tiang Tiang Bloknya Yang tadi Dipotong Menyesuaikan Antara Pedal rem Ke Seal master rem Udah Nah Ini Soal Sweet rem Ini ya Ini saya juga Masih Bayang Bayangin Ternyata Ternyata Saya mau Saya pindahin Di bagian bawah Ternyata Dilas lagi Dudukannya Terus Sangkut ke pedal rem Nah Ternyata sih Gitu Cuman Nanti Saya mau Coba Coba Dulu Kalau kira-kira Emang Gak bisa Banget Di master rem Ya udah Mungkin sementara Gak usah Pakai sweet rem Dulu Gak apalah Yang penting Sweet rem Yang di depan Masih fungsi Kan ada Gitu Nah ini Saya mau Ngekalkan ini Juga nih Masih mentok Di Tapal kudanya Kalau Standard 2 nya Naik Itu sangat Mengganggu Bateri Gitu Ini mentok Dan kerangkan Ngecet Oke Sekarang Coba kita Rakit kembali Ini mau Dicecat dulu Biar gak pada Karat Nah ini Detail Apa namanya Plat Megang Master remnya Ya Kurang lebih Seperti ini Dan tinggal kita Cet aja Biar gak karat Ya Setelah Dicoba Coak Lumayan banyak Tapal kudanya Apa sih Tapal kuda Orang bilangnya Ya Ini Tadi Mentok Sama Cutikannya Kita Coba Ini Mendingan Oke Sekarang Kita Pasang Perintil Perintilannya Setelah Udah Dicet Biar gak Karat Ini Udah Kepasang Ya Ini Kita Coba Pasang Lagi Bagian Apa Namanya Nepel Bawahnya Ya Nepel Bawahnya Terus Lalu Lalu Pak Elu Dah Menghalangi Lalu Udah Kepasang Ini Mepet Banget Ya Sama Besi Kavaraki Mepet Nih Pegangan Kavaraki Tepat 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 ya cuman saya nyoake kegedean hahaha harusnya nyoake cuman disini aja nih kelebihan 1 cm cuman gapapa terus ini juga udah dicet kan tadi udah gak karat nah ini kayaknya masih bisa nih pakai sweetramp jadi tidak mentok kayaknya ya ya ini mentok kayaknya mentok sih kayaknya mentok deh ya ntar kita coba ganjel lagi kali ya tapi udah mentok banget lagi aduh kayaknya gak bisa nih pakai sweetramp ini artinya saya mau dipakaiin pad lagi disini jadi sweetrampnya dari arm nyuntik kesini nih ya kurang lebih begitu dah cuman udah oke video pemasangan master remnya udah selesai terus ini tinggal masang selang remnya terus dipompak udah oke mantep ya wuhh sampai malem ini kayaknya bisa deh nih sweetrampnya alhamdulillah ini saya coba ganjel ganjel ring lagi biar master remnya lebih keluar ini masih bisa kepasang sweetramp tambahan sweetramp yang nempel di master ya ya semoga bisa nih terus ini udah parah udah mepet banget ini udah mentok juga ini saya sedikit bengkokin cuma masih bisa kepasang nanti kakarakinya nah ini untuk ukuran selang remnya saya pakenya yang ukuran 90 cm ya kalau yang merek TDR 35 inch nah ini masih bisa diulur-ulur dikit kepanjangan sih sedikit cuman masih bisa lah kalau kependek kan pusing yang kepanjangan dikit jadi saya ulur kesini ke bawah udah ya gak ini alhamdulillah udah gak ada halangan bawah gak mentok sweetramp masih bisa kepasang sepertinya ini saya mau coba pompa dulu semoga gak bocor nah ini bracketnya tinggal pakai bawaan dari Supra nya taruh di sini nanti oke nah ini udah udah pasang rapi ya bracket selangnya dua ini pakai yang bawaan dari arm yang untuk nahan tromol nah entet jadi jalurnya seperti ini kurang lebih nah nanti selang untuk minyak remnya saya pakai selang yang model-model kayak HRC gitu cuman saya beli yang biasa bukan yang Oria HRC jadi nanti selangnya cuman pendek segini nah cuman karena barangnya belum dateng jadi saya sementara nyari dulu pokoknya anginnya pakai yang standar Supra nya dulu nih bawaannya nah tinggal nyari nih nah ini saya minyaknya juga pakai yang biasa aja ya Preston 23 ini alat yang untuk mempermudah apa namanya nyari angin untuk kaliper gitu nah ini mungkin agak lama juga karena ini posisi selangnya masih kosong banget jadi lumayan makan waktu nih nyari angin ini wuh Alhamdulillah eh setelah udah sekian lama saya mempak bisa juga akhirnya eh dan ini ada sedikit kejadian lucu juga sih hehehe tadi ketika saya mau pumping kok nggak masuk-masuk minyak remnya kan nah saya bongkar steel master nya ternyata steel master yang lama ini udah kaku udah keras karena lama nggak dipakai kan saya bongkar-bongkar terus saya bersihin bisa cuman ketika saya mau copot ini patah hehehe ini nya menunggu lagi akhirnya saya beli master remnya yang baru eh terus saya pompa-pompa nggak pake lama Alhamdulillah langsung dapet ya paling setengah jam sih pompa minyaknya nah terus untuk apa namanya sweet remnya sweet remnya bisa ya ini saya pake sweet rem eh apa namanya aksesoris kalian bisa cari aja eh di Bukalapak banyak harga juga bervariatif ini fungsi tuh ya kan fungsi Alhamdulillah dan dan untuk minyak remnya taruh dimana nah ini minyak remnya saya pake selang eh kecil ini aja udah cukup biar nggak pusing bikin dudukan lagi jadi pake selang bening gini aja udah eh kira-kira apa lagi ya udah ya ya berarti udah selesai pemasangannya nah ini untuk pemasang bodi bener-bener nggak ada yang mentok ya eh saya udah ukur ya udah lihat-lihat pokoknya nggak ada yang mentok eh terus apa namanya eh untuk rinciannya nanti saya rinciin berapa-berapa biayanya eh kira-kira kalo emang mau lebih murah ntar saya coba eh pangkas-pangkas barang-barangnya biar nggak terlalu berasa masih bisa dipres-presin karena kalo saya ngerinciin ini harganya lumayan mahal karena agak mahal di velg sama di cakram sisanya untuk master rem kaliper terus jasa bikin bracket selang rem nah itu menurut saya masih eh nggak terlalu mahal-mahal banget lah nah gitu jadi nanti eh saya rinciin aduh lelah cuy hehehe pakai sekali kerjain sama master rem aduh ini alhamdulillah rapi ya eh oh iya ini sedikit agak dipengokin nih eh bracket sweet remnya ya aku nggak mau lah ya tapi masih utuh jadi nggak dirusak terus nggak dipotong gitu ya jadi ketika masih mau disandarin masih bisa nah uh uh mantep ya coba nih sarang-masang bodinya aja ya beuh rapi ya ini nggak mentok tuh dari apa ya sweet remnya nggak mentok ke bodi nah untungnya tuh bodi visor ada cembung gitu ya jadi masih dapet eh space buh rapi banget cuy mas rem aja nggak keliatan hehehe aduh alhamdulillah ya mantep nah nah buat kalian yang mau mungkin eh bikin cakram nah ini buat rincian apa rincian harganya dari awal eh pembuatan eh pasti beli velg dulu nah ini velg sekitar apa 2,8 saya dapetnya terus cakram 125 jet eh terus bossing roda yang sebelah kanan itu punya jupiter mx 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 new hasil roda kanan juga sama punya mx new kali per set eh master supra x25 nah ini ngelas arm untuk eh tahanan kali per belakang ya ini Rp40.000 terus bikin bracket eh master rem 170 nah ini switch remnya biar remnya bisa apa namanya nyala ya lampunya nah terus ini tiang bloknya yang buat eh apa namanya sambungan dari master rem depan eh dari master rem maksudnya ke pedal rem nah terus ini selang rem TDR terus ini perlintilan baut cakram baut bracket dan baut master dan lain-lain sekitar 95 ribuan saya hitung-hitung terus ini selang reservoir selang minyak rem nah yang kecil nah terus apa namanya master rem belakang ninja nah ini saya pikir awalnya pakai master supraik bisa ya cuman ternyata saya lihat dari segi tempatnya itu nggak muat jadi saya coba-coba ternyata masih bisa pakai master rem belakang ninja nah tadi kan saya punya tapi ternyata rusak jadi saya beli lagi ini dengan harga Rp185.000 terus minyak rem minyak rem juga perlu ya karena lumayan banyak perlu minyak remnya jadi beli yang botol gede terus totalnya keluar jadi sekitar Rp4.665.000 nah itu lumayan berasa ya kalau dihitung-hitung nah cuman menurut saya bisa dikompres lagi biayanya lewat velg dan cakram ini cakramnya dan velg bisa kalian beli aja yang merek biasa cakramat Rp25.000.000 nggak pasti ori nggak apa-apa apa namanya masih banyak kok kalian bisa cari di marketplace terus untuk velg nah ini kan velg nya variatif ya yang penting basic nya itu jupiter MX-new A125-J Tiara nah mungkin solusi paling yang paling murah menurut saya ya kalian beli velg Verozy atau nggak RCB nah yang penting basic nya itu double disk buat MX-new nah udah kalian nggak usah pusing nah itu bisa compress sekitar velg Verozy sekitar nggak sampai sejuta kan kayaknya ya link RCB satu setengahan nah itu lumayan jauh dari 2,8 jadi satu setengah bisa lebih hemat sejutaan kan 1.300.000an jadi sekitar 3,3 nah kalau pakai velg RCB ya kurang lebih cakram masih ada kira-kira yang harga 2,5 nah ini kurang lebih mungkin kalau kalian nemu juga kaliper set master supra X nah kalian cukup beli kaliper nya aja kalau emang kalian nemu yang penting kaliper nya punya supra X yang ter-2,5 beserta bracket nya ya jangkan kaliper nya aja nah karena master nya nggak kepake juga sayang terus kira-kira ya apa ya mungkin ini master rem kalau kalian juga punya yang second-second nah ini saya beli juga ini barang loss pack ya barang lolosan cuma original nanti link nya ada saya kasih di deskripsi kalau kalian mau beli juga untuk kaliper kemarin saya beli nya sama temen sih jadi apa namanya nanti saya coba cari-cari juga lah di marketplace kalau ada link nya saya infoin di deskripsi ya nah mungkin satu lagi kalau mau di compress lagi kalian bisa beli teromol punya MX New yang mungkin variasi jadi velg nya jadi jari bukan racing nah itu mungkin bisa lebih murah mungkin kalian udah pake velg jadi jari kan tinggal ganti teromol aja punya MX New bisa jadi cakram gitu kan biasanya banyak tuh teromol-teromol variasi yang untuk MX New nah untuk yang nanya emang bisa gak pake velg sandervis air nah bisa aja jadi tinggal dipake velg atau plendes ya nah ntar cakramnya tinggal menyesuaikan nah mungkin nanti video saya buat juga versi yang lebih minim lagi jadi kalian gak perlu beli velg sama sekali cukup pake velg yang kalian punya dan cukup beli plendes aja nah dan mungkin cakramnya gak perlu pake 125 jet nanti bikin aja pake punya supra gitu yang penting jadi kalipernya supra x terus cakramnya supra x juga menyesuaikan gitu itu lumayan juga bisa mengompres biaya juga pasti yang paling penting sih ya kaliper ya pasti last skin bracket sweet rem kalau mau sweet rem mau nyala ya terus tiang ya tiang blok itu buat sambungan dari master ke pedal rem selang rem ya selang rem TDR ya perlu juga selang rem terus ya bawa cakram masih penting juga ya buat bawa cakram ya sisanya gak terlalu berasa berasa banget lah intinya sih di cakram sama di velg sih yang menurut saya berat nah kalipernya mesti ya saran saya kaliper jangan pake yang yang kwe usahakan yang original gak apa-apa mau second juga yang penting original gitu oke mungkin gitu aja videonya terimakasih nonton sampai akhir mohon maaf kalau menunggu lama karena ketika saya upload yang part 1 yang post proses master rem nya juga belum saya buat karena masih dalam pengerjaan nah ini sekarang baru bisa upload terimakasih nonton sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari referensi cakram belakang untuk F1JR nah ini berlaku juga ya untuk motor lain Jupiter mungkin atau apa ya Vega yang penting apa namanya penyesuaian di belakangnya sama kaliper nah untuk masternya menyesuaikan juga ya dirangka kira-kira bisa atau enggak tanpa dilas atau sekedar bikin bracket juga seperti yang saya pasang nah akuran lebih seperti itu oke terima kasih sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih